Intro 7 Anggota DPRD Butan Tengah Butan Positif COVID-19 Kabar ini saja sudah menyebutkan Lebih baik menyebutkan lagi 3 diantaranya sedang melakukan perjalanan dinas ke Makassar Sontak hal ini membuat Bupati Butan Haji Samahudin meradang Saya bisa memahami kekisalannya Saya pernah lama berbincang dengannya Tidak ada langkahnya mengerangi COVID-19 Semua upaya dikerahkan untuk melawan COVID-19 Tidak ada yang bisa dilihat dari sejumlah langkah yang diambil untuk menegakkan protokol kesehatan Namun, di tengah upaya kerasnya tersebut sama hudung keceloran Oklumnya bukan semarangan Berasal dari lembaga wakil rakyat yang berhormat Menariknya, ketiga anggota Dewan Piliang melakukan perjalanan tersebut Sudah melalui proyek tes di Butan Hasilnya reaktif Bukannya melakukan isolasi mandiri Setelah yang menunggu hasil set mereka ke Bau-Bau Sebelum bertolak ke Makassar Ketiga anggota melakukan proyek tes di Bau-Bau Hasilnya, non-reaktif Inilah yang menjadikan dasar untuk melakukan penerbangan ke Makassar Tidak lama kemudian, hasil set keluar Semuanya positif Kenapa berbeda? Allah wala Banyak spekulasi yang muncul Sederhananya Saya menyebutnya Rapid test abrakadabra Memang secara medis Akurasi rapid test adalah Terlihat jelas hasilnya Beda antara tes di Butan dan Bau-Bau Sesuai standar COVID-19 Hanya bisa dideteksi menggunakan swab test Validitasnya tidak meragukan lagi Kasus yang menyebabkan tiga legislator Butan ini Serupa dengan pasien positif COVID-19 Bau-Bau beberapa waktu lalu Bedanya, dia melakukan perjalanan ke Jakarta Pertama kali dilakukan rapid test Hasilnya reaktif Menunggu hasil swab Dia lewat darat ke kendari Terbang dari Bandara Al-Wale Menggunakan hasil rapid test di kendari Yang hasilnya non-reaktif Nanti, setelah tiba di Jakarta Hasil swab dibobol keluar Statusnya positif Menggunakan rapid test Ibarat makan buah simalakama Itulah sebabnya Berapa daerah di Indonesia meninggalkannya Misalnya, Sumatera Barat Mereka sepenuhnya menggunakan swab test Dan seakan kelihatan ini Semua stakeholder harus bersama Apakah masih mau menggunakan rapid test Kalaupun menggunakan rapid test Apa SOP yang harus ditempuh Dan demikian, kasus ini Tidak terus terjadi Seperti diketahui Pasien positif COVID-19 Yang berinteraksi bebas Dan masyarakat Sangat rentan Mengurangkan penyakitnya Maka itu Hanya mereka Melakukan karantina Untuk memutus rantai pelurau Kalau mereka tetap berinteraksi Seperti sediakala Entah Berapa lagi Warga yang terpapar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.